Ganjar Eric Pahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tampaknya Ganjar cuman joget-joget aja Tidak pernah berbicara tentang wadas Padahal tanda tangannya lah yang menjadikan wadas itu seperti sekarang ini Banjir lagi sekarang karena tambang yang disetujui oleh Ganjar Pranowo Dan rakyat terus diintimidasi Kalau kita simak cerita dari ibu yang pakai jilbab hitam itu Bagaimana dia dibentak-bentak oleh kepolisian Purworejo Warga wadas Kebayang nggak pemirsa Orang sudah hancur desanya Karena penambangan batu andesit atau apa yang membuat sekarang ini banjir lagi Menderita karena itu kemudian dibentak-bentak oleh polisi Yang menurutnya mestinya polisi itu mengayomi Tetapi ini nggak Malah sebaliknya justru orang yang sudah menerita itu diberi tekanan Supaya menyerah Nggak berbicara tentang hak-hak hidup Untuk mendapatkan lingkungan yang layak Kenapa kok Ganjar cuma joget-joget saja Penderitaan warga yang ada di wadas ini Betul-betul luar biasa pemirsa Karena Ini Nggak jelas tanggung jawab siapa Jadinya kan Kalau gubernurnya itu cuma joget-joget saja Sekali-sekali Ganjar perlu menggelar acara Menjadi narasumber Di Jakarta Kalau berani Jadi Jakarta itu hanya jangan dijadikan Ajang untuk jogging saja Enggak Jangan hanya belusuan ke pasar Kemudian Telepon Apa namanya Pejabat gubernurnya Eh Pak gubernur Ini tolong nih retribusi pasar turunin Ya Ya walaupun gubernurnya itu anak buahnya Jokowi Itu digitukan oleh Ganjar itu juga Nggak suka gitu loh Nah coba kalau Kak Soswasdas ini Kemudian Herubudi Datang ke Purworejo Kemudian Telepon kepada gubernur Eh ini wargamu nih Jangan jogeng-jogeng saja Tanggung jawabmu di mana gitu Ini kan juga sama Atau bahkan lebih mengerikan Kalau ini hanya persoalan retribusi Ini persoalan hidup mati Yang ada di Purworejo itu Kalau banjirnya semakin Kencang Semakin banyak Semakin luas Dengan tingkat kecuraman Di daerah wadah seperti itu Oh Bisa menghanyutkan apa saja Ya Ngerinya Ganjar Pranowo itu Ya Dia tidak pernah bisa Ya Melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri Kayaknya seperti itu Pemirsa Ya Kalau dia mau koreksi dirinya sendiri Dulu-dulu ya Ketika terjadi demo Di kantor gubernur Di Dekat simpang lima sana Di kantor gubernurnya Tidak perlu dibatasin Dengan kawat berduri Ya Diterima saja Ya Tetapi mungkin karena Tidak siap menghadapi Rakyat yang ada di Desa Wadas Maka Rakyat Wadas itu Malah disambut dengan Pagar berduri Kawat berduri Begitu Ya Penderitaan yang Tidak ada akhir Dan ini Bencana yang Saya kira Akan terus berlanjut Apalagi gubernurnya Tidak peduli Seperti itu Nah sekarang ini Pemirsa Yang terjadi di Wadas Adalah kembali Diterpa Banjir Karena Hutan-hutan mungkin Digundul Orang mau nyari Ya Para Oligarki ini Nyari batu andesit Dan seterusnya Didukung oleh gubernurnya Dan rakyat Dikorbankan Akhirnya Yang diperoleh oleh Desa Wadas itu Kecamatan Bener Pororjo Ya Ya Akhirnya Jadi korban Banjir itu Ya Sempat direndam Banjir Bahkan Bercampur Lumpur Dan Menggenangi Rumah Warga Ya itu Ya Karena mungkin Daerahnya Agak berbukit-bukit Begitu Kalau kita lihat Topografinya Ya Itu Akhirnya memang Banjir Lumpur Ini sangat berbahaya Sebetulnya Ini Dinyatakan oleh Media Sehari Atau Ya ada sehari Yang lalu Gitu ya Atau ya Gitu kan Hujan deras Yang mengguncur Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Pororjo Menyebabkan Air bercampur Lumpur Membanjiri Jalan desa Pada Hari Sabtu Diketahui Di atas area Tersebut Sedang dilakukan Pembuatan jalan Dari desa Wadas Menuju lokasi Untuk Pembangunan Bendungan Bender Ya Dan batunya Diambil Terjadinya Hujan lebat Dengan tiba-tiba Di musim Kemaruh itu Akhirnya Membawa material Lumpur Dari atas Bukit Dan turun Ke jalan Beberapa warga Nekat Melewati jalan Desa Dengan menggunakan Sepeda motor Terpeleset Lantaran jalanan Itu licin Ya Hujan gede Itu Hari Sabtu Pemirsa Kemarin Ya Itu banjir Yang tadinya Belum ada Drainase Terus Kena air hujan Otomatis Tanah Ngikut air Terus ke jalan raya Cuma Begitu Tok Nah Warga lain Si Suanto Yang merupakan Aktivis Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Menuturkan Bahwa banjir Sempat Mengenangi Jalan Bahkan Sampai Ke Permukiman Warga Hujan Hujan Mulai Habis Duhur Semakin Teras Terus Mulai Banjir Dan ini Adalah Setelah Adanya Proyek Yang Mengacak Desa Wadas Menghancurkan Lingkungannya Ayo Ganjar Bisa Jawab Berani Enggak Presentasi Di Jakarta Jadi Kota-kota Lain Itu Cerita Kan Wadas Ini Menjadi Sorotan Nasional Di Pemerintahan Anda Masa Anda Enggak Berani Berbicara Bicara Siapa Tahu Anda Punya Pembelaan Yang Memadai Atau Terpaksa Melakukan Tanda Tangan Ini Itu Untuk Memberikan Peluang Kepada Oligarki Dan Mengorbankan Rakyat Itu Anda Punya Pembelaan Gitu Ini Saya Kira Harus Menjadi Perhatiannya Kalau Dia Memang Siap Menjadi Capres Dan Dipilih Oleh Rakyat Itu Tanggung Jawab Terhadap Penderitaan Rakyat Itu Harus Diakui Bung Karno Tempohari Kita Pernah Upload Videonya Itu Mengakui Bahwa Dirinya Yang Menyerukan Rakyat Petani Jutaan Jumlahnya Menjadi Pekerja Romusa Dan Bung Karno Sendiri Mengakui Bahwa Dirinya Yang Mengantarkan Rakyat Itu Ke Kematian Akhirnya Dia Menyesal Itu Bung Karno Itu Sebagai Sebagai Mandor Romusa Dulu Istilahnya Begitu Nah Anda Ini Apa Masa Tidak Berani Mengakui Itu Kalau Mengakui Saja Anda Itu Berarti Kemungkinan Besar Hal-hal Yang Akan Terjadi Lebih Tidak Terduga Lagi Dalam Menangani Penderitaan Rakyat Karena Mungkin Merasa Tidak Bersalah Inilah Problem-problem Yang Dihadapi Oleh Rakyat Jawa Tengah Khususnya Wadas Dan Banyak Daerah-daerah Lain Seperti Gunung Kendeng Yang Sampai Akhirnya Rakyat Di Sekitar Itu Kakinya Itu Di Semen Karena Disitu Dibangun Pabrik Semen Dan Itu Semua Tampaknya Tidak Membuat Ganjar Ada Hatinya Yang Luluh Mereka Tetap Senang Joking Dan Berjoget Bila Taufik Malhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh